Suasana politik Indonesia sudah mulai memanas jelang Pilpres 2024. Kali ini isu pengkhianatan terhadap Demokrat dituduhkan kepada Nasdem, usai pihaknya resmi mengusung Cak Imin untuk berpasangan dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut dikatakan Partai Demokrat berdasarkan pernyataan Sekjen Partai Demokrat Teoku Rifki Harsya. Pada Kamis 31 Agustus 2023 menjelaskan bahwa Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik. Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk memasangkannya dengan Ketum PKS Muhaymin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. Informasi ini didapatkan Partai Demokrat dari Sudirman Said pada 30 Agustus bahwa Anies menyetujui untuk berpasangan dengan Cak Imin. Dan persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Surya Paloh. Teoku Rifki Harsya mengatakan Surya mengambil keputusan itu setelah bertemu Muhaymin di Nasdem Tower Gondang Dia, Menteng, Jakarta pada selasa 29 Agustus 2023 malam. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beri balasan soal duet antara Anies dan Cak Imin itu. Dalam menyampaikan tanggapannya, bahasa tubuh Prabowo tampak santai. Ia menilai keputusan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun ia menekankan bahwa dirinya belum mengetahui soal duet Anies Cak Imin dalam Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan Prabowo saat ditemui di kantor DPP Golkar, Jakarta pada Kamis 31 Agustus 2023. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!